Intro Pemirsa anggota DPR RI Daerah Pemilihan Bali, Gede Sumar Jaya Linggi menjadi pembicara sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dilaksanakan di kampus atau Universitas Warma Dewa Denpasar Sosialisasi yang diikuti oleh para dosen dan mahasiswa ini mengambil tema melalui 4 pilar kebangsaan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, memperkokoh kebangsaan dan menangkal paham radikalisme untuk bangkitkan wirausaha Sosialisasi 4 pilar kebangsaan terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tungalika bertemakan melalui semangat 4 pilar kita bangkitkan wirausaha muda yang diikuti para dosen dan mahasiswa sebagian besar dari jurusan ekonomi dan dibuka oleh Rektor Unwar Prof. Idewo Putu Wijana Menurut Rektor Unwar, sosialisasi 4 pilar kebangsaan saat ini penting terutama di kalangan kampus mengingat menurunnya nasionalisme bangsa serta adanya paham radikalisme yang masuk kampus sehingga diperlukan pencegahan Pembicara Gede Sumar Jaya Linggi yang juga anggota DPR RI dan pengusaha ini motivasi para lulusan bisa menjadi wirausaha dan mempunyai landasan sesuai 4 pilar kebangsaan sehingga mampu membantu perekonomian Indonesia Jadi saya pikir sangat relevan lah apa yang dibawakan oleh Pak Sumar Jaya Linggi dalam rangka meningkatkan pemahaman khususnya kepada mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa dalam rangka menangkal paham radikalisme dan sekaligus juga merupakan motivasi buat mereka agar benar-benar nanti setelah tamat bisa menjadi para wirausahawan yang membantu pembangunan ekonomi Indonesia Anggota DPR RI Gede Sumar Jaya Linggi menyatakan kemajuan perekonomian sebagai alat menguasai negara lain beserta sumber daya alamnya sebagai bangsa besar penting tetap menjaga NKRI dengan semboyan Bineka Tunggal Ika serta punya landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah cocok dengan budaya dan adat istiadat empat pilar tersebut menjadi modal menghadapi radikalisme dan penjajahan ekonomi agar tidak terjadi di negeri ini sosialisasi empat pilar kebangsaan diharapkan dapat menumbuhkan kewirausahaan di kalangan kampus sehingga ke depan dapat menjadi pengusaha karena saat ini jumlahnya masih kalah dengan negara di ASEAN karena kita tahu bahwa kita mempunyai landasan dasar yaitu Pancasila yang sangat kokoh dan Undang-Undang Dasar yang sudah terbukti beberapa kali sebenarnya dibuktikan bahwa ini sudah sangat baik dan cocok untuk kondisi budaya kondisi adat istiadat dan kondisi daripada kita yang hidup di Asia ini dan ini tentu kita harus tularkan kepada anak-anak muda sehingga apa yang kita hadapi ke depan tentang radikalisme terus kemudian tentang penjajahan yang disebut dengan penjajahan ekonomi tidak terjadi lagi di negeri kita dan oleh karena itu maka saya penting mengadakannya di kampus menumbuhkan kewirausahaan mereka untuk menghadapi yang disebut dengan perang ekonomi kemudian juga memberikan nilai-nilai positif yang telah dicanangkan yang sebelumnya tentang empat pilar ini kepada masyarakat luas sehingga nanti benar-benar kita tidak bisa diadu domba kita benar-benar bisa menjadi bagian dari negara besar di dunia kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan diisi dengan tanya jawab dan pemberian kuis yang disambut antusias para mahasiswa Winata Bali TV